Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum videonya dimulai, saya akan beritahu dulu buat kalian yang belum tahu cara untuk membedakan kartu ATM BCA yang sudah chip dan kartu ATM BCA yang non-chip Nah, untuk membedakannya itu sangat mudah sekali, kalian tinggal lihat saja di kartu ATM BCA kalian Apakah di kartu ATM BCA kalian sudah memiliki benda seperti ini? Nah, benda ini kalian juga sering lihat di kartu telepon kalian Kalau di kartu ATM kalian sudah mempunyai benda seperti ini, ini namanya adalah chip Berarti bisa dipastikan kalau kartu ATM kalian sudah berjenis chip Tapi jika sebaliknya di kartu ATM BCA kalian tidak mempunyai benda seperti ini Maka bisa dipastikan juga kalau kartu ATM kalian masih berjenis non-chip Dan kartu ATM kalian akan segera diblokir Ketika di kartu ATM BCA kalian sudah mempunyai benda seperti ini Untuk melakukan penggantian kartu ATM BCA yang masih non-chip ke kartu ATM BCA yang sudah chip Kalian bisa melakukan beberapa cara Yang pertama itu kalian bisa lakukan secara offline Untuk offline, kalian bisa langsung datang ke kantor cabang BCA yang terdekat di kota kalian Dan yang kedua adalah kalian bisa melakukannya secara online Untuk secara online ini, kalian bisa langsung menghubungi customer service BCA di 150088 Atau kalian bisa langsung menghubunginya juga lewat aplikasi Halo BCA Nah, aplikasi ini terdapat di Playstore Kalian bisa menghubungi juga customer service Halo BCA lewat aplikasi Halo BCA secara gratis Kalian hanya perlu kuota internet untuk membuka aplikasi Halo BCA Dan buat kalian yang sudah mengaktifkan MBanking BCA Kalian juga bisa langsung mengganti kartu ATM kalian lewat Mobile Banking BCA Nah, untuk fiturnya sendiri terdapat di menu akun saya Lalu disini ada ganti kartu Kalian tinggal klik saja ganti kartu Maka nanti akan diarahkan ke penggantian kartu Kalian bisa ikuti instruksi selanjutnya Dan cara terakhir untuk mengganti kartu ATM BCA kalian yang masih non-chip Sebenarnya ini adalah pilihan terakhir buat kalian yang belum mempunyai waktu luang Untuk mengganti kartu ATM BCA kalian ke ATM yang berjenis chip Nah, agar rekening BCA kalian masih bisa digunakan secara normal setelah nanti tanggal 30 November Jadi, kalian harus mengganti kartu ATM BCA kalian ke kartu ATM BCA berjenis digital Nah, untuk kartu ATM BCA berjenis digital ini fungsinya sama saja dengan kartu ATM BCA yang berbentuk fisik seperti ini Hanya saja kartu ATM BCA digital itu tidak mempunyai fisik Jadi, kalau kalian mau melakukan penarikan di ATM BCA Maka kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu Mobile Banking BCA Agar bisa melakukan penarikan tanpa kartu ATM Dan untuk caranya itu sangat mudah sekali Kalian tinggal menunggu saja sampai kartu ATM BCA kalian yang non-chip itu diblokir Nah, menurut dari BCA pemblokiran itu pada tanggal 30 November Jadi, pada tanggal 1 Desember kartu ATM BCA kalian sudah tidak bisa digunakan Maka dengan otomatis kalian akan mendapatkan kartu BCA digital yang akan dibuat oleh pihak BCA langsung Mungkin nanti akan dikirimkan ke email kalian yang terdaftar di sistem BCA Jadi, nanti kalian bisa melakukan transaksi untuk mungkin login ke MBCA Ataupun transaksi yang membutuhkan kartu debit online bank BCA kalian Kalian bisa menggunakan kartu debit digital kalian Dan info ini saya dapatkan dari customer service BCA Saya akan kasih lihat kepada kalian untuk chat dengan customer service BCA-nya Nah, ini adalah histori chat saya dengan customer service dari bank BCA Tapi, buat kalian yang sudah mempunyai waktu luang Lebih baik kalian membuat kartu ATM BCA yang berbentuk fisik seperti ini Dan di sini saya juga mempunyai kartu ATM BCA yang berjenis digital Saya akan perlihatkan kepada kalian agar kalian tahu Saya akan cari dulu di email saya Nah, dan ini adalah email dari bank BCA yang berisikan kartu ATM BCA digital Kartu ATM BCA digital ini saya dapatkan pada saat melakukan pembukaan rekening yang baru melalui online Dan biasanya untuk kartu ATM BCA-nya akan diberikan password agar bisa dibuka Untuk passwordnya itu terdiri dari 2 digit tanggal lahir 2 digit bulan lahir Dan 2 digit terakhir dari tahun lahir Nah, untuk filenya akan ada di paling bawah Kalian bisa download terlebih dahulu Nah, ini adalah filenya kita klik Lalu kita buka Nah, sekarang kita di sini masukkan passwordnya Atau kata sandinya Nah, dan nanti kartu ATM BCA kalian akan seperti ini Ini adalah kartu ATM BCA digital milik saya Nah, oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel saya Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih